Terima kasih Diki menerangkan bahwa ternyata dari hasil observasi dan diagnosanya Terdakwa itu mengalami sakit dalam kategori sedang Sakit dalam kategori sedang itu Saksi menerangkan, dokter menerangkan bahwa itu perlu rehabilitasi setidaknya 6 bulan Tapi kemudian oleh keluarga disepakati 3 bulan 3 bulan itu baru berjalan 7 kali Jadi masih ada 5 kali yang belum dilakukan oleh terdakwa Kemudian yang menarik lagi adalah Keterangan ahli Tadi yang mengatakan bahwa Apabila seseorang dalam hal ini adalah terdakwa Itu hanya orang yang mempunyai ketergantungan Terhadap narkotika, terhadap sabu itu Itu tidak dapat dikatakan sebagai pelaku kriminal Tapi ia adalah victim yang menyupakan penyelahguna Penyelahguna oleh karena sudah beberapa kali Itu tidak lagi dalam keadaan dipaksa tapi dengan sukarela Atau bahkan karena keingannya mencari sendiri Dan penyelahguna ini satu-satunya Fornis Apalagi dengan jumlah yang dikonsumsi adalah tidak sampai setengah gram Itu adalah rehabilitasi Sesuai dengan ketentuan pasal 54 Oleh karena itu Dari keterangan ahli yang terdakwa ajukan Kemudian dari keterangan saksi yang diadukan oleh jaksa tadi Fakta persidangan menunjukkan bahwa Kelihatannya penasihat hukum optimis bahwa Nanti putusan hakim adalah memberikan rehabilitasi Dan kemungkinan di bawah pengawasan oleh instansi yang berwarna Predisinya begitu Tadi katanya Ya So So Masalah aja Sampai jumpa di video selanjutnya